Porsche itu kalau bikin desain itu selalu estetik ya Contohnya adalah kunci mobilnya ini Kita gak usah ngomongin jauh-jauh ke mobil deh Kuncinya aja Ini adalah salah satu kunci mobil terkeren Yang pernah gue pegang Yaitu kunci-kunci mobil Porsche Dia tuh dibikin kayak siluet mobil Terus ada tombol-tombolnya di atas sama logo Porschenya di depan Jadi desainnya sih emang top Ngomong-ngomong soal desain Porsche juga punya namanya Porsche Design Seperti tulisannya Ini adalah subdivision dari Porsche Yang khusus membuat produk-produk terinspirasi dari mobil Porsche Tapi bukan mobil Ya produk-produknya macam-macam Mulai dari kondo Jadi apartemennya bisa masukin mobil ke unitnya masing-masing Dan salah satu produk yang paling gue suka itu adalah speaker Yang dibuat dari penelpotnya Porsche 911 Kayak gini Itu harga sekitar 4.000 dolar Dan namanya Porsche Design Kalau bikin barang-barang Pasti namanya barang luxury, barang mewah Harganya juga wow Kayak misalkan bikin jam harganya ratusan juta Tapi bukan jam ini ya Ini jam G-Shock biasa Dan di sebelah saya sudah ada sebuah laptop Dari Porsche Design Yaitu laptop Acer Porsche Design RS AP714 Ya Ini adalah sebuah laptop Ultrabook Yang gak cuma mewah Tapi dia punya performance yang bagus Harganya 43 juta Tapi apa yang kita dapatkan Itu benar-benar rasanya premium Bahkan mulai dari unboxingnya Sekarang kita coba mulai dari unboxingnya yuk Karena barang-barang mewah Itu pasti di unboxingnya itu ada kesan tersendirinya Yuk kita buka Jadi sebenarnya ini ada gue unboxing Jadi ini gue tutup lagi Biar bisa masuk ke video ya Ini bahannya suet loh Kita buka ya Nah ini dia laptopnya Keren banget ya Parah Ini desainnya benar-benar clean Dan Precisionnya tuh bagus ya Kita lihat dari Ujung ke ujung Ini bagus sekali Dan Bagian covernya ini Ini dari carbon fiber asli Bobotnya cuma 1,2 kg Dan dia dibikin dari Full aluminium Jadi dari bodi Hingga sasisnya Dia pakai aluminium Hinginya juga Kelihatan sangat mewah Keren banget sih Ini salah satu Desain laptop termewah Yang pernah gue unboxing Terus sekarang kita buka bawahnya Ini harusnya lebih rapih Ini ada kertas buat petunjuknya Gimana cara masangnya Jadi ini adalah sebuah cover laptop Dan Ada sebuah tutupnya yang bisa berfungsi sebagai notepad Jadi kalau misalkan kita isi Dengan laptop Bagian si mousepadnya Bisa jadi tutup Seperti ini Rapi banget ya Jadi gak cuma mewah Dia juga fungsional Dan ini Dibuat dari kulit asli Kemudian bawahnya kita buka lagi Terus kita buka bawahnya Dia ada 4 buah kotak Yang pertama Disini ada kitab-kitabnya Di baliknya Terus disini Ini ada sebuah pouch Ini juga Bahannya Dari kulit Ini baunya kayak Jok kulit mobil Porsche ya Juga desainnya mewah sekali Terus si mouse bluetoothnya ini Ini juga desainnya sama Seperti laptopnya Jadi di bagian sini itu Dari karbon Dan belakangnya ini Ini juga ada motif karbonnya Nah ini bisa kita pairing Melalui bluetooth disini Atau kalau misalkan Kalian mau pakai di laptop lain Yang gak ada bluetoothnya Tenang Ternyata Di balik sini Dia juga ada receiver kecilnya Yang bisa dicolok ke USB Nah terus Untuk adapter Dia dapat dua Yang pertama adalah Model colokan khusus 65W Dan satu lagi Adalah USB Type-C Oke Nah Kita sedang unboxing Sekarang kita bahas laptopnya Sebelumnya disclaimer Gue pakai kacamata ini karena Ada bengkak di bagian sebelah sini ya Jari keliatan enak Mendingan kita pakai kacamata aja Oke Sekarang kita bahas laptopnya Wah Ini ya Si mousepadnya ini Ini kan kulit asli ya Pas dipegang gitu Enak gitu Gue jadi pengen deh punya mousepad Dari kulit asli gini ya Beli di mana ya Oke Nah ini laptopnya Bisa kita lihat desainnya ini Wah Ini sih speechless nih Keren banget Salah satu laptop Dengan desain termewah Yang pernah Gue coba Disini ada tulisan Porsche Designnya Terus disini Carbon fibernya Asli Ini di bagian bawah Ada tulisan Acer Berwarna hitam Gak begitu jelas memang Dan kebayang gak sih Kalau kalian meeting Pas Kalian buka laptop Jadi ya Seret Uh Gak apa-apaan nih Terus pas dibuka Ada tulisannya Porsche Design Ini pasti Bener-bener Jadi Pusat perhatian orang Pas kita lagi Presentasi atau semacamnya Dan asiknya lagi Karena ini adalah Laptop yang didesain Buat orang profesional Pemilik-pemilik Porsche Yang mungkin punya Bisnis yang Sudah sangat besar Ketika dia Mau presentasi Atau semacamnya Itu kan seringkali Proyektor itu Pakai kabel HDMI Nah Beberapa Ultrabook Itu biasanya Sering banget Kita pakai colokan Dongle lagi gitu Karena dia Gak ada port HDMI-nya Nah Sama si Acer Ini sengaja Tetap dipertahankan Laptop ini sebenarnya tipis 15,99mm doang Tapi sebenarnya Bisa lebih tipis lagi Kalau dia pakai Semuanya itu USB Type-C Nah tapi Si Acer ini Sengaja Memberikan port HDMI USB 3.0 Yang full size Biar Orang yang menggunakan laptop ini Itu gak perlu kerepotan Harus pakai colok-colok Dongle lagi Males kan ya Bahkan di sebelah kanannya Itu headphone jack sama USB Biasanya itu Masih ditaruh sama dia Yang 3.0 Nah disini ada Kensington lock-nya Terus kalau kita lihat Bagian belakangnya Ini hinge-nya juga unik Karena dia unibody Sama bagian layarnya Jadi kalau kita buka gitu ya Dari layar kesini Sampai ke hinge-nya ini Dia akan bergerak semua Canggih bener Emang kalau Porsche design itu Kalau desain itu Dia sangat mendetail Jadi bagian-bagian ininya pun juga Gak luput dari perhatian design Keren banget Dia body dan sasisnya ini Juga terbuat dari aluminium Makanya bobotnya cuma 1,2 kg doang Sangat ringan Dan ketika kita nyalain juga Ini kelihatan Layarnya bagus Dia sudah pakai 100% SRGB color gamut Dan Ini touchscreen Dan gak cuma sekedar touchscreen Karena dia sudah Pakai layar Corning Gorilla Glass Jadi Lebih tahan terhadap goresan Dan juga Teka pencahayaannya Sampai 350 nits Jadi dipakai di outdoor Juga masih terang Terus kita dapat wallpaper Sama Tims disini itu Sudah disesuaikan Sama Porsche design Nah Terus kita lihat bagian sininya ya Ini juga dibikin Dengan desain yang sangat clean Disini ada Tusan Porsche design Terus untuk heatsink Luarin panasnya itu dari sini Ini keyboardnya juga Dia cukup tactile Dengan backlit Berwarna putih Sama kalau kita perhatiin Build quality nya Dia juga cukup solid Nah Dan di bagian sini Dia ada fingerprint sensor Jadi kalau kita mau login Bisa pakai fingerprint aja Bagaimana dengan spesifikasinya Tentu aja Udah namanya Porsche design Pasti speknya Dipol-polin lah Untuk sebuah ultrabook Dia sudah pakai Intel Core i7 Generasi terbaru Yang ke sebelas Namanya Tiger Lake Jadi pas banget tuh Kita lagi minjem Porsche makan Tiger kan Kalau bahasa Indonesia Kan jadi macan ya Tapi macan itu Kalau bahasa Inggris Tapi kalau orang bule Ngomong macan Jadinya makan Ya Ini adalah kunci Porsche makan Sebuah kebetulan Sebuah kebetulan Karena dia pakai Tiger Lake Nyambung gak sih? Kemudian RAM 16GB Internal storage nya 1TB SSD Dan Untuk sebuah ultrabook Dia sudah dilengkapi Dengan VGA Jarang-jarang nih Ultrabook ada VGA nya Dia pakai Nvidia GeForce MX350 Memang bukan untuk gaming Tapi untuk kerja Seperti Photoshop Edit video Ini sudah lebih dari cukup Kemudian Kalau kita pakai kerja berat Dia punya cooling system yang bagus Karena dia punya Heatpipe itu ada 2 Dan dibuat dari Cooper atau dari tembaga Nah Terus Untuk daya tahan baterai nya Karena dia ultrabook Dia bisa sampai 15 jam Dan kalau kita ngecas Itu dia juga sudah pakai Fast charging 30 menit aja Itu dia bisa bertahan Sampai dengan 4 jam Jadi Sudah baterai nya lama Fast charging Performanya kencang Adem juga Jadi memang Sudah dibilang Complete package lah Asiknya lagi nih ya Kalau misalkan kita touch screen Segala macam Kita kan takut Tangan kita kena bakteri Atau semacamnya Nah Dia sudah dilengkapi Dengan lapisan antimicrobial Jadi kalau misalkan Ada bakteri segala macam Dia gak bisa tumbuh Di layar ini Dan dia juga punya Bezel sangat tipis disini Karena dia punya Screen to body ratio itu 90% Nah That's why Meskipun dia 14 inci Tapi rasanya sangat kompak Gak begitu besar Dan Desainnya ini Itu dibikin diamond cut ya Jadi potongan-potongannya ini Itu dihalus Gak takut Kalau misalnya kepentok Terus kita jadi Memar gitu ya Ini gak Jujur aja gue suka banget Dengan laptop ini Karena Mewahnya tuh Berasa gitu Berasanya mewah banget Cuma ada satu hal Yang menurut gue Agak kurang dari laptop ini Yaitu Speakernya Untuk sebuah Laptop dengan harga 43 juta Suaranya standar Harusnya bisa Dibikin Lebih wah lagi Meskipun Menurut gue Ini udah Sangat jernih Tapi kalau bisa Dibikin lebih keras Itu pasti lebih bagus lagi Oke Jadi gimana kesimpulannya Soal laptop Acer Porsche Design RS AP714 ini Kalau menurut gue Ini adalah laptop Yang memang Secara spesifikasi Sudah dioptimalkan Tapi karena dia Bekerja sama dengan Porsche Design Ini lebih dari Sekedar laptop Ini jadi luxury goods Jadi gak bisa Di compare dengan Laptop lain Yang mungkin punya Spesifikasi mirip-mirip Kalau kita ngomongin Luxury product Itu kita gak bisa Ngomongin Wah ini speknya Tinggian ini Apa segala macem Bukan itu Tapi kita lihat dari Prestisnya Desainnya Dan eksklusifitasnya Karena Laptop ini dijual Hanya terbatas Sekarang kalau kalian Mau beli Ini masih tersedia Ya itu aja mungkin Video kita kali ini Jangan lupa untuk Like dan subscribe Ini terima kasih Buat Acer dan Porsche Udah minjemin kita Laptop beserta Mobil-mobilnya Sarga Hanif Sampai jumpa Di vlog berikutnya Jangan lupa untuk Like dan subscribe Ilea Sub indo by broth3rmax Terima kasih.